Hai apa ayah nyari nyari cara biar menang satu putaran guys guys jam berapa ini jam 6.47 oke ini hapenya jelek hahaha jam 6.47 jam 7 kurang di pagi hari yang cerah ini orang lagi pada tidur atau lagi sarapan nonton kartun saya berangkat untuk bertemu dengan Mas Gibran Raka Bumi karena kita akan roasting aduh orang-orang udah pada tergocek terkecok apa dah kalau gitu bilang apa sih terkecoh hehehe orang-orang pada terkecoh karena poster ini set nah disitu ada poster itu ada nama aku disitu aku juga gak tahu siapa yang bikin posternya tiba-tiba ada nama aku disitu acara Nobar debat Capres cawapres tapi gak apa-apa mungkin untuk memancing nama warga daripada Nobar nah tapi mereka kira aku tuh kesitu roastingnya disitu hahaha kamu salah besti itu acaranya siang sampai sore aku gak dateng hahaha jadi janjiannya aku kemarin nge-tweet bilang kayak gini set nah rame tuh orang karena kan emang menuju pencoblas ini 02 yang belum aku roasting 01 udah di acara pertemuan apa namanya bukan resolusi Indonesia pendukung-pendukungnya 03 udah tapi di cut nah sekarang kan 02 nih cawapresnya dulu gak tau nih kapan punya kesempatan buat ketemu sama sayangku paprabubu uuuuuh calon jodohku yang gak jadi hehehehe nah dibalasan sama Mas Gibran ini ah gitu tapi orang ngiranya wah Kekimoa udah janjian di acara ini nih ternyata aku juga gak poster apaan tuh kata gue tapi salah tetot karena akhirnya dihubungin sama timnya Mas Gibran dan ketemunya di pagi hari ini beliau habis motoran sama gak tau sama siapa aja motorannya tuh tiba-tiba jadi anak motor aja tuh orang hehehe biasanya kan anak presiden hehehehe kita lihat nanti ya semoga keamanan aku terjaga guys semoga ini bukan jebatan ya karena pagi hari kan orang lagi sepi takutnya gak ada yang jagain tapi tenang aku udah bawa 2 penjaga nanti siapa penjagaku let's go check it out iya nyari 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 suami nyari ada cara biar menang satu putaran iya 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 oh disini iya jadi tempatnya maksudnya jadi tempatnya nah aduh akhirnya saya bisa ketemu langsung dong sama Mas Gibran pertama kali tepuk tangan buat Mas Gibran sama Ibu iya iya ya elah ilah orang tuh mau pediem ya pediem oh pantas lah diem-diem dari cawapres iya 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 padahal aslinya pas ketemu tadi ramah memang jarang senyum kayak keliatan banyak pikiran gitu kenapa Mas? berat yah? nanggung beban tiga periode tapi disini juga ada AA rapi tempat tangan buat AA tapi tempat tangan juga mumpu ketemu kan AA juga sibuk di mobil lakon ada titipan dari orang laundry katanya uangnya kecuci hahahahahha hahahahahha hahahahah 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 lagian Arafi getobat keliling-keliling sama Mas Gibran nemenin kampanye sekarang Raffi Ahmad Tagita Slavina Raffi Ahmad nyari suara hahahahahha hahahahahha hahahahah keliling mulut keliling hahahahahha tapi Mas Gibran nih sejujurnya sejujurnya saya itu sebenernya support saya ikutan seneng karena Mas Gibran menurut saya merepresentasikan anak muda berkat Mas Gibran menjadi cawapres kita tuh seneng gitu oh ternyata ada anak muda yang bisa maju kalau bapaknya presiden hahahahahha ya kalau belum kan belum tentu ya hahahahah 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 gak gua mah aneh ini beneran dah roasting jam 7 pagi hahahahahha baru kali ini menemuin orang pada sarapan tadi sarapan dibayarin gak? enggak 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 iya bukan dibayarin Mas Gibran kan? makanya datengnya siang kan yang gratis makan siang hahahahahha hahahahah 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 nampak dulu sih iya ini ya Allah aduh saya tuh apa ya saya tuh kan orang pada mendiskreditkan Mas Gibran yaa jangan jalur orang dalam lah tapi kalau menurut saya beliau ini punya sepak terjang yang bagus buktinya apa? beliau berkari dulu jadi wali kota Solo dan berprestasi tepuk tangan buat Mas Gibran enggak mudah anak muda jadi wali kota solo meskipun kerjanya enggak solo-solo amat karena ada bantuan keluarga saya baru tahu APBN anak presiden belanja negara takut sendiri pas wapres aman so lo serem-serem banget pas wapres iya gimana kita nggak sangkut pautin sama keluarga Mas Gibran aja waktu dibaca wapres pakai jaket lambangnya Naruto apa filosofinya mau ngasih tahu kalau bapaknya saya punya Hokage saya kan cuma nanya ya tapi untungnya tadi saya dapet kabar katanya tuh kegiatan hari ini diawali dengan motoran bersama ada Baji Andre ada Baimung untung nggak ada Mas Kaesang bahaya Mas Gibran Mas Kaesang aja ya Allah baru dua hari jadi ketua partai Kalo dia ikut motor bisa jadi ketua prediksi kesingkir anda bos walaupun dibaca wapres Mas Gibran katanya tagline kita adalah visi kita untuk melanjutkan dan menyempurnakan cuman saya mau nanya nih ini ini melanjutkannya melanjutkan apa kekuasaan ya kan banyak yang bisa dilanjutin kan program bisa aja tim sukses dan selalu digaung-gaungan lah kita akan melanjutkan IKN karena IKN adalah simbol pemerataan betul Mas apa yang rata kesejahteraan rakyat atau bagi-bagi proyeknya eh jangan pulang dong temenin saya disini saya kayaknya di jebak nih ya abis ini lu sel lu kata punya banyak materi ini terakhir Mas Gibran semoga kalaupun nanti Mas Gibran jadi bisa mengemban amanah dari rakyat karena menurut saya ini salah satu yang sangat unik anak muda berani maju berani ya kan di dukung paman tapi katanya saya udah nggak dengar Mas Gibran ini suka sama film kartun kan Naruto tadi pakai Naruto terus suka kalau kampanye pakai AI-AI itu kan kartun tapi ada satu kartun yang nggak Mas Gibran suka apa apa nama kartunya Tom and Lembong apa Kembali salah baca kamu juga roasting pagi-pagi ha yaudah lah sekitanya Mas Gibran Mas Gibran, tolong sampein ke Pak Prabowo ya, kapan bisa atur jadwal? Untuk apa? Ha? Roasting? Kan saya mau jadi istri udah gak bisa Kemahankan saya ditanya-tanya orang, cita-cita Kiki pengen jadi apa sih, Kiki? Pengen jadi presiden? Enggak, saya pengen jadi istri Menhan Tapi sekarang saya udah nikah, jadi tolong disampein aja ke Pak Prabowo Terima kasih, ya kalo berani mah di roasting sih Kasih saya Kiki Saputri salam Hah? Sel Ngapain? Milih dukung kemana coba? Kiki? Ya Sekarang lu dukung siapa? Saya kalo dukung semua paslon yang menang saya dukung Dukung sama milih beda Sel Jadi siapa? Prabowo is the best Sel Heeey Mas apa? Heee Heee Ngapain lu caki di ngomong Ya kan beda panggung beda ngomongan Heee Ini pembukitnya bahwa Mas Ibran itu menerima semua kritik Yang putus pun diterima dari kan? Betul Terima juga Wah Gue ditanyain pas apa ditanyain alamat Bagaimana dateng rumahnya dimana? Gitu gue agak detekan gue Iya 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 Bener 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 Mas ga lalu nya hitam Apg 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 apa itu? apa itu? apa itu? apa itu? saya karena buat foto kalau saya hasilnya jpk apa artinya sih? jaringan prago gibran mas gibran mas gibran ini terkait program makan gratis itu tercetusnya karena apa? karena mas gibran punya bisnis kuliner engga ngeliat orang-orang kayak saya ya? hahaha salah satunya tuh engga ini kan kita nyambil generasi emas untuk bonus demografi kita oh generasi emas untuk anak-anak kita cucu-cucu kita yang kita siapkan untuk 24-5 nanti seumuran anak emas baru keano engga lain-lain ini anak saya juga nih mas iya engga masuk juga pokoknya kita nyambil generasi emas untuk menuju indonesia emas ini karena kita pastikan gak ada kelogisi gak ada kelabaran semuanya pintar jangan-jangan yang diributin soal singkatan SGI kemarin tuh ini apa itu? sama gibran indonesia emas iya engga makasih makasih yang kampanye apa? 10 10 itu? panasih 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 selamat berjuang mas gibran sama kampanye nanti debat milih siapa di baca pres kira-kira menangin siapa nih hahaha hahaha kita kan hati kecilnya gak tau iya hahaha 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 dukung siapa malem di baca pres ya dukung yang menang hahaha dukung yang menang di baca pres apa pas pemilu dua-duanya dua-duanya yakin debat gak ada menang kalahnya itu kan cuma tukar pikiran visi dan visi debat gak ada menang kalah karena kan nawarin visi-visi sama program ya saling roasting boleh ya debat tuh ya kayak ya sami-sami roasting juga tapi gian yang muda ngerosting gak mau hahaha gak ada tukar pikiran maka kadang ada yang gak bisa jawab terus ngambok hahaha hahaha maksudnya Pak Prabowo kan hahaha kita alahinnya ke sini aja lah hahaha gini beran gerakan indonesia berani hahaha gini beran gerakan indonesia berani ayo mas mas kibran tolonglah mas wujudkan impian beserta tuduhan netizen-netizen indonesia mereka tuh kalo ngeliat ada influencer atau artis nih kayak gini nih wah 2M cair nih maka masanya mereka tuh suka ngurang-ngurangin hahaha hah oh iya lu gak segitu sel hah gua mah dari hati ki yuk waaayy waaayy kamu bisa take mutasi gua hahaha dari hati iya pak atas gak punya duit hahaha gak apa-apa kalo gak punya duit yang penting indonesia punya cawapers dan presiden yang terbaik waaayy hahaha gue tuh dua langsung aja buat hahaha karena dua punya pilihan lu dulu oh gitu kaki jalan dua kalo tiga kebanyakan ki satu kurang hahaha lagi lagi mata mata gimana mata mata dua iya kalo tiga hahaha mata kalo satu kalo satu kurang gak kurang sempurna ya kurang sempurna hahaha hahaha marcel gak aman marcel gak aman marcel gak aman marcel marcel ya Allah sel Indonesia live anak lu berapa dua anak lu berapa dua kalo satu kalo satu hahaha 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 ini namanya juga ya dong bener2 hahaha Terima kasih telah menonton